Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara melangsungkan alumni gathering bertemakan Faculty of Law Usu, Goes to Global. Di Santika Premier Diandra Hotel and Convention pada Sabtu 27 Januari 2024, Prof. Rikson Asman Fertila Siburyan, SSE, MSI, PhD, selaku manajer program internasionalisasi DIKG Usu mengatakan, kegiatan alumni gathering merupakan upaya fakultas untuk mendukung program internasionalisasi yang dicanangkan universitas. Prof. Rikson Asman Fertila Siburyan, SSE, MSI, PhD juga menyampaikan, untuk dapat mempercepat masuk ke dalam peringkat 500 World Class University atau WCU, membutuhkan dukungan yang solid dari seluruh alumni usu. Prof. Rikson Asman Fertila Siburyan, SSE, MSI, PhD menyampaikan, bahwa tahun ini usu menduduki peringkat tertinggi yang memperoleh dana dari kementerian untuk upaya menaikkan tingkatan. Tahun ini usu mendapatkan 39 miliar pendanaan. Sangat kami harapkan dari penjelasan tadi, dan tanggapan alumni yang sangat positif, maka para alumni akan memperhatikan emailnya untuk menjadi resipon dalam suami KIS yang akan dapat. Dekan FHUSU, Dr. Mahmul Seregar, SHM, HUM menyampaikan, FHUSU memiliki empat program studi dengan rincian program studi S1 dan S2 terakreditasi unggul, program studi S3 terakreditasi baik sekali, dan program studi noktaryatan sedang dalam proses akreditasi. Dekan FHUSU juga mengatakan program studi S1 fakultas hukum saat ini sedang mengikuti akreditasi internasional FIBA-A, dan sedang mengupayakan pembangunan infrastruktur untuk memenuhi standar internasional tersebut. Dekan FHUSU juga mengatakan telah banyak kolaborasi yang dilaksanakan antara fakultas hukum dengan alumni, diantaranya program alumni mengajar dan seminar. Dekan FHUSU juga mengatakan terdapat alumni yang menyumbang beberapa ruangan di fakultas hukum. Terakhir Sekretaris Umum Ikatan Alumni atau IKFHUSU, Ahmad Sohari Damanik, SHMH, mengatakan, akreditasi internasional yang saat ini sedang diupayakan akan terlaksana dengan baik apabila alumni mengambil peran dalam mendukung upaya tersebut.